Bagi orang tua yang memiliki anak dengan hambatan penglihatan, jangan berputus asa. Kini mereka bisa tumbuh layaknya anak-anak normal lainnya. Bukanlah dengan tindakan medis operasi, melainkan dengan terapi khusus hambatan teknik menggerakkan otot mata. Di Indonesia, jumlah bayi yang mengalami hambatan penglihatan karena kerusakan pada retina akibat kelahiran prematur terus meningkat. Banyak orang tua tidak memiliki pengetahuan tentang pengasuhan dan strategi. Untuk memberikan stimulasi dini bagi anaknya selain melakukan tindakan medis. Terkadang orang tua kehilangan kepercayaan diri untuk melatih anaknya. Padahal usia kritis bagi bayi prematur agar pertumbuhan motorik, kognisi, sosial, dan area lain tidak berbeda jauh dengan bayi seusianya, terjadi pada usia 0 bulan setelah melahirkan hingga 15 bulan. Untuk memberi kemampuan dan motivasi kepada orang tua anak dengan hambatan penglihatan, para orang tua dari berbagai daerah mengikuti pelatihan dasar cara merawat anak dengan hambatan penglihatan yang berpotensi tunanetra di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kegiatan tersebut, para orang tua diberi keterampilan bagaimana mengajarkan anak menggunakan otot-otot matanya agar aktif. Nantinya mereka dapat tumbuh layaknya anak-anak normal lainnya. Kegiatan ini diikuti 18 keluarga yang meliputi 19 anak dari usia 9 bulan hingga 3 tahun setengah. Mereka datang dari berbagai kota besar seperti Banjarmasin, Lampung, Bogor, dan Kota Bandung. Jadi kita menggunakan cara yang sangat simple sebenarnya untuk melihat bagaimana sebenarnya tubuh kita bergerak dan bagaimana mengaplikasikan itu pada bayi-bayi ini. Jadi kita ada satu program di Bandung yang kita support namanya program intervensi gini di Wiatan Gunak, Bandung. Perkembangan setelah mengikuti kegiatan tersebut dirasakan orang tua. Alhamdulillah saya bersyukur dengan adanya kegiatan ini. Jadi kami sebagai orang tua dengan memiliki anak tunanetra kami merasa ada wadah untuk kami para orang tua yang memiliki anak tunanetra karena awalnya kami sendiri tidak tahu apa yang harus kami lakukan dengan anak-anak kami. Tapi ketika ada wadah ini, kita, para orang tua berkumpul dan merasa bahwa kami tidak sendiri. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus berlanjut dengan menambah peserta dan pendamping di setiap daerah dan kota besar. Tentunya dengan melibatkan pemerintah setempat. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.